Perjuangan Siti Mauliah, 37, mendapatkan anak kandungnya terus berlanjut. Siti berharap bisa mendapat bantuan sehingga anaknya bisa kembali ke pangkuannya. Siti memohon pada pihak manapun untuk mencarikan anaknya. Siti berujar, telah meminta tolong ke rumah sakit untuk membantu mencari anak kandung yang sesungguhnya. Selain itu, Siti pun meminta bantuan polisi agar bisa membantu mediasi dengan pihak-pihak terkait. Siti Mauliah mengaku, ia berharap anak kandungnya yang tertukar bisa ditemukan dan kembali pada dirinya. Sebagai informasi, keluarga pasangan Siti Mauliah, 37, dan M. Tabrani, 52, mengungkapkan awal mula bayi laki-laki mereka tertukar. Peristiwa terjadi seusai Siti melahirkan secara sesar di RS Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 18 Juli 2022. Peristiwa tersebut terungkap setahun kemudian setelah melakukan tes DNA di Lab Cempaka Putih, Jakarta.